Formula E membuat pecah di kalangan pendukung Anies Baswedan. Pasalnya sponsor utamanya ada perusahaan biraksasa dunia, Henneken, yang juga pendukung LGBT. Selain itu, ada juga perusahaan Semping dan Wine. Senjata Anies yang selama ini politisasi agama, kini senjata itu makan tuannya. Fatwa itu pendapat, fatwa bisa didebat, fatwa tidak mengikat, fatwa itu opini, tidak suci, menisayakan toleransi, dan sebaik-baik fatwa suara hati merani. Inilah fatwa Guntur Omli. Menjelang diadakannya Formula E di Jakarta, kontroversi terus berlanjut. Kali ini tidak datang dari pihak yang selama ini kritis pada Anies, yang mempertanyakan ratusan miliar rupiah duit rakyat DKI yang dipakai Formula E, atau arena sirkuit yang tidak diuji coba sebelum balapan. Jadi kepikiran, ini balapan kelas dunia atau trek-trekan dan lomba ngebut di jalanan. Hingga soal panitianya yang keceplosan mau pakai pawang hujan, padahal pendukung Anies menyerang habis pawang hujan saat MotoGP di Mandalika. Formula E kini diributkan di kalangan pendukung Anies karena ada perusahaan bir raksasa dunia, Heneken, yang berbasis di Belanda, dan perusahaan Simpin dan Wine, Mood & Chardon, yang berbasis di Perancis, yang menjadi sponsor. Novel Bamu'min dari PA 212 mulai teriak-teriak. Anies bisa ditinggal pendukungnya, kata dia. Padahal pada Maret 2019, Anies mendukung PA 212 yang demo agar Jakarta menjual saham di perusahaan bir Delta Jakarta. Kata Anies waktu itu, warga Jakarta lebih butuh air bersih daripada air beralkohol. Tapi kini, Formula E yang ngotot diadakan oleh Anies ternyata sponsor utamanya ada perusahaan minuman beralkohol, baik bir, Simpin, dan Wine. Wajar saja Novel kini berteriak. Tapi apakah teriakan itu tulus atau cuma modus? Karena Novel pula yang menawarkan dirinya menjadi jawab pres Anies. Jangan-jangan karena Anies Cuekin tawaran Novel, makanya Novel kini pakai strategi mengancam. Lagi pula, penjualan saham Pemprov Jakarta di perusahaan bir PT Delta Jakarta hanya isapan jempol belaka. Buktinya sampai tahun lalu, Agustus 2021, perusahaan bir itu memberikan dividen 53 miliar rupiah. Dividen ini agak turun dari tahun sebelumnya, tahun 2020. Perusahaan bir itu setor dividen 82 miliar. Pada tahun 2019, 100 miliar. Pada tahun 2018, 40 miliar. itu semua di era Anies Baswedan. Ketika saya posting berita itu, ada netizen yang tanya, apakah duit dividen itu juga masuk untuk hibah ke MUI DKI Jakarta 10,6 miliar? Saya tidak tahu dan tidak bisa menjawab, cuma bisa ketawa geli saja. Tapi MUI DKI yang katanya akan membela Anies di Medsos melalui akun-akun Buzzer, belum berkomentar tentang perusahaan minuman alkohol menjadi sponsor di Formula E. Tak hanya sebagai perusahaan beraksasa, Hennigan juga dikenal mendukung gerakan LGBT, lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Dalam website resmi perusahaan ini, menegaskan dukungan itu dengan penuh kebanggaan kepada komunitas LGBT. Perusahaan ini juga memberikan sponsor pada acara-acara parade kebanggaan yang digelar oleh gerakan LGBT di seluruh dunia. Kalau bagi saya inilah konsekuensi kalau kita mau menggelar acara level dunia yang pastinya akan bersinggungan dengan sponsor-sponsor seperti itu. Karena itu kita tidak boleh munafik dan harus meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau mau menjadi warga kelas dunia, maka akan berhubungan dengan segala macam perbedaan. Baik perbedaan ras, agama, suku, budaya, orientasi seksual, dan identitas gender. Dan LGBT saat ini diterima sebagai warga dunia. Kecuali kalau cuma mau gelar balapan karung, makan kerupuk, masukin klereng ke botol, maka tidak akan pernah dihadapkan pada kerumitan dan perbedaan di atas. Tapi bagi Anies, dia telah menyeret dirinya pada pusaran keras yang dia ciptakan sendiri. Anies selama ini bersikap munafik, mempermasalahkan ada saham Jakarta di perusahaan bir, tapi tiap tahun tetap menerima dividen puluhan miliar dari perusahaan bir itu. Bahkan saat ini, perusahaan bir raksasa dunia menjadi sponsor di Formula E yang dia sangat ngotot untuk mengadakannya. Anies juga mengubah nama acara HUD Jakarta dengan hajatan Jakarta agar lebih kental betawinya, kata dia. Tapi tak dikira ternyata acara besar dalam hajatan itu ada sponsor perusahaan bir raksasa dunia, bukan bir peletok yang khas minuman betawi yang berisi air jahe dan rempah-rempah lainnya. Selama ini, Anies terus bermain dengan senjata politisasi agama atau penunggang agama, kata netizen dari Malaysia. Kini senjata itu tampaknya sedang berbalik menjadi bumerang yang menyerang tuannya sendiri. Meskipun demikian, politisasi agama akan tetap dianggap sukses selama masyarakatnya penuh dengan kebodohan. Saya jadi teringat kalimat yang pernah diucapkan oleh filsuf, saintis, dan ahli hukum Islam Ibn Rush. Memperdagangkan agama adalah perdagangan yang bisa sukses di masyarakat yang didominasi oleh kebodohan. Kalau kamu mau menguasai orang yang bodoh, maka hendaknya kamu membungkus segala kejahatan dengan bungkus agama. Buat pendukung Anies, selamat menonton Formula E. Dan ingat, sponsornya perusahaan bir, wine, champagne, dan pendukung LGBT. Terima sajalah, apalagi yang nonton cuma gratisan. Kalau saya lebih suka nonton MotoGP. Dua pekan ini, 29 Mei di Mugello, Italia, dan 5 Juni di Barcelona, Katalunya, akan ada persaingan ketat klasmen dunia antara Quartararo dari Yamaha, Alec Espargaro dari Aprilia, dan Enia Bastianini dari Ducati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, menisdayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati ngerani. Inilah fatwa Guntur Omli.